Dalam hidup Yosua, selama ini waktu pas di awal-awal Yosua ngeliat, aduh value-nya kebanyakan, tapi setelah ini bertahun-tahun Yosua bareng ada disini gitu Yosua ngeliat, oh no wonder dia punya segitu banyak value, karena dia bagiin semua value-nya itu ke lebih banyak orang lagi. Duk-nya berdampak sekali ya. Betul banget. Oke, kita mau lihat Sunday Punch-nya dulu. Silahkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Apa kabar? Luar biasa! Regasi! Wow! Teman-teman, sebelum duduk saya mau bilang. Oke, kalian adalah orang-orang paling favorit yang ada dalam hidup saya pribadi. Juga buat hidup leader-leader Anda. Tapi di ruangan ini, Anda adalah orang-orang paling favorit dalam hidup kami dibandingkan semua orang yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan di alam semesta yang lain. Dan saya bersyukur banget kalau hari ini kita boleh memulai awal tahun bareng-bareng. Saya senang banget, saya terharu. Boleh ada teman-teman setelah berjuang banyak, setelah proses banyak, mengalami banyak hal dalam hidup. Tapi di sini kita masih bisa berdiri, kita boleh terus maju ke depan, dan kita boleh take off di tahun kemarin. Saya bersyukur banget kita boleh berjalan bersama-sama sampai hari ini. Oke? Saya appreciate teman-teman boleh ada hari ini, dan kasih tepuk tangan paling meredong buat Anda semua dong. Sebelum duduk, sebelum duduk, bolehkah kita bilang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tiga hal. You are love, you have a purpose, you have a choice. Bilang ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang, ke sebanyak, kamu bisa. Oke. Wow, teman-teman paling meredong, teman-teman, buat kita semua. Silahkan duduk, silahkan duduk. Wuhu! Wow. Lalu tadi teman-teman para leader baru, terutama para AAD baru maju ke depan. Saya entah kenapa saya tersentuh gitu ya, karena mungkin kita enggak tahu bahwa Anda lah orangnya yang tahun 2023 akan promosi. Tapi, para senior leader, Winatmi, Densus, para leader Anda itu udah, kita udah ngebayangkan bahwa someday, oke, Anda orang-orang yang tepat, yang sudah dipersiapkan Tuhan, boleh ada bareng-bareng kita hari ini. Dan 2023, saya bersyukur ada 13 leader baru yang boleh lahir. Saya bersyukur ada 13 leader baru yang boleh lahir. Saya berani bilang begini, karena tadi malam atau tadi pagi ya, udah di email tuh. Konfirmasi. Oke. Wow. Oke, jadi 13. Ada 13 udah konfirmasi. AAD ada 6 sudah dikonfirmasi. Tepuk tangan buat kita semua dong, teman-teman. Wow. Oke. Tinggal tunggu di Proof Force. Maka selamat datang ya. Oke. Wow. So hari ini kita akan memulai sebuah statement yang kita tahu bareng-bareng. Arya kemarin udah ngingetin, thank you kok Arya. Bahwa people without vision will only merely back to his past. Seseorang tanpa visi, tanpa goals. Hanya akan kembali ke masa lalunya. Kalau ada orang bertanya, Dre, menurut kamu, kira-kira kegagalan terbesar apa sih yang orang akhirnya lakukan, yang bikin dia nggak berhasil, di bisnis prudensial. Oke. Maka kegagalannya bukanlah marketnya, menurut saya, apa yang saya alamin selama 14 tahun, kegagalannya bukanlah kondisi, anak nggak punya pengasuh kah, kegagalannya bukanlah background kuliahnya dia, ras, warna kulit, ekonominya dia, bukan. Tapi menurut saya pribadi, kegagalan terbesar, akhirnya orang memulai bisnis prudensial dan dia menyerah, adalah ketiadaan akan visi. Waktu seseorang nggak punya visi, awal join prudensial, nah ini kita ngalamin banget sebagai leader, dia bilang, waduh thank you banget ya. Wah ada yang nangis, thank you banget. Aduh-duh, semenjak lagi legacy, thank you banget, Dre. Ya. Oke, sebulan pertama dia excited. Sebulan pertama, yang dulunya bangun jam 10, gitu karena ada di prudensial, punya bisnis, punya bisnis yang baru segala macem. Sebulan pertama dia semangat. Dulu bangun jam 10, akhirnya bangun jam 7. Oke, dulu marah-marah, sekarang jadi nggak marah-marah. Oke, seminggu bantu orang belum closing, dua minggu cuma satu closing, minggu ketiga belum closing, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kenapa ya kok tiba-tiba orang-orang ini, akhirnya kembali ke kebiasaan masa lalunya. Marahnya kembali ada. Oke, menyerahnya ada lagi. Baper, nggak punya akal. Kenapa ada lagi? Maka menurut saya, porsi yang sangat besar, adalah ketiadaan akan fisik. Ketiadaan akan tujuan itu, begitu berbahaya. Oke, bahkan Mark Twain bilang begini nih. Mark Twain bilang, ada dua hari terpenting dalam hidup kamu. The day you were born, and the day you know why you are born. Begitu besar, seorang itu perlu tahu. Kenapa ya dia lahir? Saya suka bilang, ada banyak accidental parents, tapi nggak pernah ada accidental, benar ya. Jadi setiap anak yang lahir, nggak pernah accidental, walaupun parentsnya mungkin accidental. Tapi setiap anak, pasti Tuhan kasih purpose, Tuhan kasih tujuan dalam hidupnya dia. Oke, nah saya percaya, bahwa tujuan itu kayak, faith-nya kita, yang menarik kita. saya suka bilang, bedanya apa sih antara goals, faith, dengan fear? Dua-duanya belum terjadi. Dan dua-duanya adalah magnet. Kalau fear yang bikin kita, aduh ketemu orang, gue nggak yakin nih. Aduh gimana ya ketemu orang, nanti gue ditolak. Aduh kalau gue nelfon, nanti dia bilang apa ya sama gue ya. Nanti dia mikirnya apa ya, kalau gue nelfon, hai, teh, saya di prudensil sekarang, gue mau cerita dong, financial protection, menurut, aduh nanti dia mikirnya apa ya, buat gue ya. Dua-duanya, apa? Belum terjadi. Dan dua-duanya magnet. Oke, dua-duanya magnet. Tadi saya, senang banget ketemu, beberapa orang ceritain soal fear. Faith dan fear, sama-sama menarik. sebagai magnet buat hidup kita. Jadi kalau kita punya goals dalam hidup, goals itu faith-nya kita tuh. Oke, goals itu adalah imannya kita, karena kita percaya, God is a goal setter. Tuhan itu, punya bayangan, buat seorang Henry, buat seorang Samdi, 2024 Tuhan itu, pengen kita jadi pribadi seperti apa. yang kita saat ini, belum jadi seperti itu. God is a goal setter. Are you? Are you a goal setter? Nah, saya mau bilang, siapa, di tahun 2023, yang semua goals-nya, terpenuhi? Oke, oke, goals di prudensial nih ya. Oke, siapa yang semua, punya goals, banyak, kita punya, saya punya goals, setiap tahun, ada dari segi, spiritual, dari segi, ekonomi, karakternya gue, dari segi family, baca buku, baca Bible, dan lain sebagainya, ini pakai PL, tapi semuanya terpenuhi. Kalau ada, tolong kasih tau saya, karena kamu, udah gak perlu training. Oke, tolong kasih tau gue, tolong kirim foto kamu ke saya, oke, di rumah Andre, masih ada figura-figura yang kosong, saya akan tempel, hall of fame, foto kamu, di rumah saya. Karena kita, karena, kamu udah gak perlu training. Karena kamu udah hebat banget, udah keren banget. Boleh keluar gue dari sini, udah boleh. Udah boleh tuh. Tapi kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri, waduh, banyak banget. Yang saya udah achieve ada. Tapi yang Andre belum achieve, waduh banyak banget. Oke, so I am no better than, every one of us. Nah, 2023, adalah tahun yang, mana itu nomor, kayak obat apa ya? Tapi saya mau bilang, bahwa semenarik apapun, itu adalah masa lalu kamu. Oke, 2023, entah lu berhasil, entah lu gagal, itu, cuma, masa lalu. Oke, jangan melekat, sama apa yang terjadi, di 2023. Baik itu, keberhasilan, baik itu, kegagalan. keberhasilan. apa, Koyones? Ulang, ya oke, saya nurut ya sama Koyones. 2023, oke, jangan berkata, sama apa yang ada, di tahun 2023. Baik itu, kegagalan, maupun itu, keberhasilan. Karena, sebaik apapun, tahun kemarin, percaya lah, 2024, lu bisa jadi pribadi, yang achieve, dan punya, bahkan lebih baik. Nah, jadi kita sekeluarga, kita bikin go setting nih, anak-anak, nanya, aduh, gak mudah, karena ini bukan kacar, sama anak-anak, jadi ngajakin mereka, ya udah, papa, gak usah ini, main Monopoly aja, papa, ya, oke, main Nintendo Switch aja, aduh, tapi, yang namanya, bikin sebuah habit baru, pasti butuh effort, oke, pasti butuh effort, even, bikin go setting, butuh effort, buat keluarga kita, akhirnya, ada yang bilang sama Sefo, your family is so structure ya, punya go setting bareng, bagus bareng-bareng. Nah, kalau ada yang nanya, apa sih yang Andre omongin sama mereka, sampai akhirnya anak-anak, mau punya go setting. Ya, saya ceritain sama mereka, bahwa, di bukunya John C. Maxwell, bukunya adalah, talent is never enough, apa not enough, saya lupa. Nah, John C. Maxwell, ambil sebuah survei, menarik banget surveinya. Jadi, di survei itu, anak-anak kecil, ini surveinya, survei berkepanjangan, berkelanjutan. Jadi, di survei itu, anak-anak kecil, ditanya, oke, lu bikin goals dong, oke, lu punya goals apa, dalam hidup lu? lu punya tujuan apa, yang lu pengen terjadi, someday, 5 tahun, 10 tahun lagi, lu pengen jadi apa? Maka, di survei itu, ada yang nulis, ada yang gak nulis, gitu ya, ada yang mikirin, tahu segala macam, udah beres. 10 tahun dari itu, di survei lagi. Menarik sekali, ternyata, anak-anak yang punya goals, punya probabilistik sangat besar, akhirnya dia mencapai goals, yang dia pikirin, dari 10 tahun yang lalu. Hasil berikutnya adalah, anak-anak yang menuliskan, itu angkanya 90%, dia mencapai apa yang dia mau kejar, yang menuliskan. So goals yang baik, bukan hanya, cuma ada di pikiran, tapi ada di tulisan. Oke, jadi dituliskan. Nah, saya cerita sama anak-anak, bahwa, waktu kita punya goals, maka kita perlu tulisin, apa sih yang kamu pengen? Apa sih keadaan yang kamu tahu? Bahwa, saya tahu nih, ini hal yang bagus terjadi dalam hidup gue. Ini sebuah goals yang bagus terjadi dalam hidup saya. Saya bukan tipe orang yang suka, bikin goals, zaman dulu. Oke? Tapi yang dulu Andre suka lakukan, kalau saya mau boleh cerita adalah, waktu kerja, saya di lantai 4, ini cerita klasik gitu ya, di lantai 4, parkiran mobil, maka hampir setiap hari, setelah beres lunch, saya ke parkiran mobil, saya, saya gak sadar, ternyata itu quiet time buat gue. Saya ambil waktu quiet time, di tengah hektiknya kerjaan. Oke, penelitian bilang gini, nih, the less quiet time you have, the more stress you have. Semakin sedikit kita punya quiet time, ambil waktu sendiri. semakin stress hidup kita. Jadi waktu itu, Andre ambil waktu tuh, saya ke lantai 4, di parkiran mobil, dan saya berdoa, dan saya mikir, dan gue tanya Tuhan, Tuhan, there must be a greater, hidup gue pasti bukan cuman begini Tuhan. Sebagai seorang karyawan, nothing wrong dengan karyawan gitu ya, tapi, tekanannya, dan saya tahu, bahwa kalau gue kerja terus, impact hidup, dan apa yang saya punya, gak akan bisa maksimal, menurut saya. Oke, jadi, Tuhan pasti ada yang lebih lagi daripada ini, Tuhan pasti ada yang lebih lagi. Jadi, Vision Day bukan hanya sehari, waktu ini nih, tapi ada sebuah longing, yang saya pengen kita semua, boleh punya, bahwa, Tuhan pasti ada yang Tuhan, pengen saya lakukan lebih lagi ya Tuhan. Pasti ada hal yang besar, yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Oke, dalam hal apa aja, dalam 6 area. Tentunya, karena kita di prudensial area, yang kita lebih garis bawahi, adalah area bisnis and financial. So, waktu saya ceritanya gitu sama anak-anak, akhirnya mereka bikin goals tuh. Mau ini, spiritualnya, mau begini, mau, mau, punya ini, mau ngelakuin ini, dan lain sebagainya. Dan saya rasa, itu terobosan buat keluarga kita. Oke, thank you banget, boleh tepuk tangan buat Andre, thank you banget loh, thank you banget loh, thank you banget. Aduh, saya feel appreciated banget loh, terima kasih, terima kasih. Karena, sekali lagi, buat saya itu bukan sebuah habit, buat di keluarga, tapi akhirnya kita bikin habitnya. iya ya, dari sana kita realize, bahwa pada akhirnya, goals lah yang terus menerus, menarik kita tuh. Apa ya, Tuhan apa lagi ya, apa lagi ya, apa yang Tuhan siapin dalam hidup gue, apa lagi ya. There must be a greater, in my life. Lebih dari apa yang, kita punya hari ini. Saya gak tau, tapi saya itu suka nih, kalau dengerin orang gitu ya, ceritain soal goals. Saya baca, Mesir itu punya goals. Dia itu di tahun 2030, dia mau punya sebuah, bangunan, yang ngalahin di Dubai, Buls, mau punya bangunan, lebih tinggi lagi, punya sebuah daerah, yang nyaingin Dubai, katanya. Nah kan asik tuh ya, kalau negara itu, punya sebuah goals. Bagaimana dengan Indonesia? Goals tuh suka tuh. Ketika dengerin Indonesia ya, Pak Jokowi bilang bahwa, tahun 2045 apa, Indonesia must. Kan asik gitu loh. Ya ada sebuah goals, 2045 Indonesia must. Pertanyaannya di 2045, hidup kamu must atau enggak? Waktu Indonesia jadi must, karena nanti ada pemimpin-pemimpin di depan sana yang punya visi yang bagus. Pertanyaannya hidup kita, waktu banyak orang must. Hidup kita must atau enggak nih? Oke. 2045 artinya, 12-11 tahun dari sekarang. Oke. Ada yang umur 50, ada yang umur 40, ada yang umur 30-an. Gitu ya. Kak Ani umurnya 70-an berarti Kak Ani ya. Berapa? 6-3, 12-11 tahun lagi berarti 74 berarti ya Kak Ani ya. Oke. So, itu dengan Indonesia, Indonesia itu dengan negara. bagaimana dengan di tempat ini? Oke. Ini mendadak banget ya. Ini mendadak banget. Tapi, saya, saya penasaran gitu loh. Saya juga belum tahu ceritanya. Tadi baru WA dan, dia bersedia. Saya pengen dengerin dong sebuah testimoni dari keluarga kita, dari leader kita, yang saya rasa, peningkatannya asik banget. Omsetnya dia, naik 52 persen, walaupun beberapa belum misiut ya. Jadi, walaupun beberapa belum misiut. Berapa yang belum misiut? Berapa yang belum misiut? Berat, 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 berat. Oke. So, dengan bangkit berdiri, boleh kita tepuk tangan buat sansan dong? Boleh ceritain dong. Dengan bangkit berdiri teman-teman, silahkan bangkit berdiri. Oke. Nah, oke. Silahkan duduk, silahkan duduk. Thank you. Nah, teman-teman lihat ke depan, pertanyaannya, pertanyaannya, adalah, kalau gue ketemu orang yang, lakuin hal yang bagus, kalau gue ketemu orang yang, parah sekali dalam hidupnya, purur banget dalam hidupnya, maka pertanyaan yang bagus, adalah, bukan, kenapa sih lu begini? Kenapa sih? Tapi, apa yang terjadi? Oke. Jangan ngeliatin sansan hari ini, rambutnya yang baru, yang warnanya, ya. Oke. Dan beratnya, ya, beratnya yang udah, turun 7 kilo, ya. Tapi, ceritain dong, san, di 2023, apa yang terjadi, san? Silahkan, san. Selamat pagi, teman-teman. Tadi, komanda tanya, ya, san, tahun 2023, awal tahun, punya goal apa, sama, akhir tahun, hasilnya apa? Goal kita di awal tahun, double star club, agent, sama double star club leader, promosiin dua orang. Nah, hasilnya apa, double star club agent, sama star club leader, tapi belum promosiin orang kok. Nah, kalau 2022, gimana san? 2022, star club, goalnya, eh, double star club agent, sama star club leader, tapi hasilnya, star club agent. Nah, apa yang membedakan, tahun 2022, sama tahun 2023? Nah, disitu saya mulai mikir, apa yang beda? Nah, saya jawab, Andre, bedanya 2022 itu. 2022 itu, yang ngebedain adalah belief saya. 2022, mungkin saya lagi mencoba, buat, mengembalikan belief. belief kalau 2023, lebih punya keberanian, dan beliefnya, buat diri sendiri itu, mulai bertumbuh. Itu yang ngebedain. San, ceritain, bisa bertumbuh, dan punya keberanian itu, apa yang terjadi, San? Jadi, di bisnis Superdangel itu kan, kita, intinya menurut, saya belief, teman-teman. Belief dalam tiga hal. Belief sama company, belief sama produk, yang ketiga, belief sama diri sendiri, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, ya itu, hal yang paling mengerikan, gitu ya, dalam diri saya sendiri, adalah lagi, kehilangan belief, buat diri sendiri, teman-teman. Maksudnya apa, perbandingannya gini, sebelum 2019, mungkin, kalau ketemu nasabah, misalkan Daniel, nasabah yang sang, di mindset saya itu, beliefnya, kalau Daniel, nggak ngambil ke saya, Daniel rugi, karena, nggak bakal kasih yang terbaik, buat Daniel. Tapi, 2019 sampai 2020, mungkin ada perbedaannya itu kok, ekstrimnya sampai, kayaknya, lu mendingan, cari agent yang lain. Gitu kok. Tapi, beliefnya, mulai tumbuh, dan lebih percaya diri kok. mulai tumbuh aja, hasilnya, sampai saat ini, luar biasa ya. Ini baru, San San bilang, baru mulai tumbuh loh ya. Terima kasih, San. Saya percaya, teman-teman, kalau boleh dengerin, apa yang San San alami, nggak mudah. Oke, apa yang terjadi dalam hidupnya San San, saya tahu nggak mudah. Saya tahu, Bapak Willy, berkontribusi sangat besar, boleh, boleh jadi, leader buat, San San dan Ivan. Saya tahu nggak mudah. Oke, tapi, tadi saya bilang, siapa yang bilangnya? Oh, ada yang bilang, oh Cidemi bilang bagus banget. Ini sebuah statement yang bagus. Bahwa, lebih, kuat itu, orang yang pernah jatuh, dan akhirnya bangkit kembali. Kurang lebih gitu ya, Cidemi ya. Itu lebih kuat, dan saya tahu, itu, itu, itu keren banget. Itu keren banget. Orang yang pernah jatuh, mengalamin, hal yang nggak mudah, tapi dia bangkit kembali. So, saya percaya, the best is yet to come, buat San San, dan buat Ivan. Tepuk tangan paling meriah dong, buat San San, buat Ivan. Tepuk tangan paling meriah, saya terima kasih, saya terima kasih sama Ivan, maksudnya, kita bareng-bareng kan, ngalaminnya, cuma, ya dia lebih cepat banget, gitu ya kok, jadi tetap ngelakuin semua proses yang ada kok, gitu, sama ya, saya terima kasih sama, Pak Willy Ciccing, sama Pak Andre Cioke, yang udah bantuin kita, gitu, maksudnya, di masa itu kan, masa yang nggak gampang, tapi, ya itu, benar-benar bertumbuh, growing di komunitas itu, apalagi kita, nganggap kayak keluarga, ya benar gitu kok, di masa kesusahannya, tetap ada, teman-teman. Wow, thank you banget San San, thank you banget San San, oke, wow, Ivan, boleh bawa ke salon lagi, peluang dari sini, udah testimoninya, udah keren loh ya, boleh diajakin ke salon lagi ya, Ivan nih, sekali lagi teman-teman, tepuk tangan paling meredong, buat Ivan, dan buat San San, keren banget, thank you banget, oke, so di, di ruangan ini, ya, kita bukan hanya orang-orang yang, nggak mencapai goals, tapi, kita orang-orang yang jatuh, kita orang-orang yang, punya sebuah goals, dan kita nggak achieve, tapi, terus-menerus kita mencoba, oke, tapi terus-menerus kita mencoba, goals buat Andre pribadi tahun ini, adalah saya pengen, promosi 2A adik lagi, oke, dan saya pengen dapat star club leader, itu memberanikan diri, kenapa, karena, udah lama sih, nggak pernah berstar club leader gitu ya, dulu, waktu masih, skemanya dulu, setiap tahun, nggak ngapa-ngapain juga, double star club leader, perbedaan, tapi apa sih perbedaan, maksudnya, nggak asik kan, kita bikin excuse itu kan, paling nggak asik gitu kan, ya, nah, so, hari ini, sebentar lagi, kita akan dapat sebuah kertas, dan kita tahu, bahwa punya sebuah visi, punya sebuah goals itu, penting, ada sebuah slide, bisnis, punya financial yang bagus tempat ini, ini, kita, saya punya datanya, cuman saya, namanya, saya tutupin, karena, saya kreatif, karena ini, uang masing-masing, ini adalah, bonus produk, yang leader, yang, semua orang dapat, saya cuman liatin, kayaknya 20 paling besar aja, sampai di bulan, month end November, jadi di Desember, kita nggak tahu, jadi ini, bonus produser, yang didapat, ini bonus ya, oke, jadi bonus itu gini, kalau beli mobil, bonusnya apa, bonus itu gini nih, orang beli motor, bonusnya, helm, ya, orang beli rumah, bonusnya apalah gitu ya, nah ini bonus, sampai bulan November akhir, oke, teman-teman, Januari sampai November, omset kita, 34, 35 M, Desember, satu bulan, issued legacy, 6 M, jadi Desember, nggak termasuk, saya nggak punya datanya soalnya, nah inilah bonus, produser, ya, uang jalan-jalan, nanti pas lagi, holy yay, atau pas lagi keapan gitu ya, dapetin, nah, uang jalan-jalan, so ini bonusnya doang, ya, di sini nggak ada nih, namanya Andre, nggak ada, Andre, nggak ada, oke, so kalau hari ini, kita boleh bikin goals, ya, teman-teman, bikin goals, mau area yang lain, hubungan suami istri, apa lagi, mau bikin soal health, mau bikin apa lagi, family, development, spiritual, boleh banget, tapi hari ini, kita akan kasih, sebuah kertas, teman-teman, tolong pikirin baik-baik, renungkan, kalau ada suami istri, saya encourage, suami istri, pikirin baik-baik, apa sih, yang lo, mau, terjadi di 2023, 2024, thank you, lihat, apa sih, what do you really want, dari segi bisnis, dari segi, prudensial, goalnya, dari segi financial, goalsnya, dari segi bisnis, di prudensial, oke, ini waktunya, buat kita, buat kita, memberanikan diri, nah, saya pengen bilang, gak usah, muluk-muluk, oke, kalau setiap tahun, omsetnya lo, 300 juta, mungkin, gak usah tulis, 1,3 M juga, gak usah, tenang aja, tenang, oke, tapi lo punya growing, lo punya terobosan, lo memberanikan diri, gitu ya, asik banget, tapi gak usah, goalsnya, dari segi financial, muluk-muluk, kalau kita, kita kesulitan, mau menemukan goals, maka saya bantu, ini tips, untuk kita bikin goals, goals harus bersifat, personal, bersifat apa teman-teman, sebelum lo menemukan, apa, buat goalsnya kamu, teman-teman, perlu tulisin, buat siapa, goalsnya itu, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi ya, teman-teman, ini perlu bilang, ke kiri, ke kanannya, sebelum menemukan, apa, kamu perlu menemukan, buat, siapa, jadi di goalsnya, teman-teman tulis, di financial, dan di bisnis, prudensil, oke, temukan, your goals, in, 2024, tentunya, tentunya, setelah ini, para lidermu, lo boleh diskusi, lo boleh, dalemin lagi, apa yang jadi goalsnya, kamu, lo perlu cerita, oke, 10 menit, buat kita, boleh, tulisin, apa yang jadi goals, di tahun 2024, silahkan, tadi, Sansa, dan Infan cerita, bahwa, salah satu, yang bikin mereka bangkit, adalah, waktu acara, bareng-bareng keluarga, nah ini menarik nih, Sansan bilang begini, di acara keluarga, bahwa mereka, mau, bayarin, keluarga, ke Korea, gitu ya, oke, South Korea, ini South Korea, tentunya, bayarin keluarga, ke Korea, jumlahnya besar, tapi sekali lagi, bahwa sebelum, belum menemukan, buat siapa, Andre, gue gak punya, anak belum punya, married belum, saya hari ini, menulis, goh Andre, Star Club Leader, bukan buat anak saya, bukan buat diri, gue sendiri, tapi karena, dua orang, cerita, satu beca, dua mira, Pak Andre, kalau bisa, lu Star Club, iya bener juga, jadi, saya ngejar, memberanikan diri, mengejar Star Club, bukan buat anak gue, karena buat dia, gak ada bedanya lah, kalau bisa mah, jangan Star Club, malahan bapaknya ya, biar gak keluar negeri, gitu kan, ninggalin mereka, tapi buat tim, buat tim lu, di masa depan, gak punya tim, gak punya keluarga, kenapa gak lakuin itu, buat Tuhan, doing the best, kasih yang terbaik, buat yang maha kuasa, nah, saya akan menutup dengan, dengan cerita Andre, kalau yang sudah menuliskan, dan memberanikan, punya faith di tahun 2024, mau ngerjain apa di legacy, mau ngerjain apa, tadi kita lihat, produserman, di tempat ini, di komunitas ini, lu bisa dapat uang dalam jumlah yang, asik banget, yang saya gak tau di luar sana, seperti apa, saya tau di luar sana, gak bisa seperti kita, tanpa modal, lu bisa mencapai, ghost yang lu mau, oke, ini bonus produksi, yang buat, leader, gak ada di sini, saya mau bilang bahwa, income Andre, selama di Prudential, gak pernah sebagus tahun kemarin, gak usah lah, ya, ya, saya itu rencana, mau beli mobil ya, ini lucu dikit, mau beli mobil, terus Aristo tadi malam, bilang gini, Pak Andre, di Prudential, di Legacy itu, beda banget ya, di Legacy itu, orang semua punya duit, tapi gak ada yang pakai apart, wah gak jadi deh, kata gue, coba melihat, wah ini gak jadi deh, ya, ya, akhirnya saya, seperti, prinsipnya Bapak Riko, semua akan kijang pada waktunya, gitu ya, hahaha, 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 oke, so, congratulations, kalau, teman-teman sudah menuliskan, apa yang jadi faith, apa yang jadi goalsnya, buat kamu, di 2024, tepuk tangan yang paling meriah dong, buat kita semua dong, it's a good step, dan saya mau bilang, selama 6.000 tahun, peradaban manusia ada, gak pernah berubah, mixed with difficulties, 6.000 tahun, petanya, keadaannya, never change, opportunity, mixed with difficulties, so, kalau kita, mau punya keadaan yang berubah, gimana caranya dong, you must change, kamu lah, yang perlu berubah, karena keadaan 2024, gak akan, berubah, mixed with difficulties, hal-hal yang hebat, bercampur dengan konflik-konflik yang hebat, hal-hal yang di atas sana, yang keren yang sudah disiapkan, bercampur dengan disiplin besar yang perlu dilakukan, bercampur dengan dedikasi, bercampur dengan endurance yang perlu dilakukan, dan congratulations, kalau di awal tahun 2024, you've made it, lo bikin goals, renungkan, ceritain, kalau goalsnya itu, ternyata buat, anak lo, ceritain, eh tahun ini, mama, bunda, ibu punya goals, oke, bukan cuman, almer aja yang karate, taekwondonya jagoan, tapi, bunda mau lakuin ini, bukan cuman kamu yang kita perlu, bagus di kelas, lo perlu latihan yang bagus di sekolah, tapi tahun ini, mama mau lakuin ini, tapi papa mau lakuin ini, but the world is not change, kalau kamu mau berubah, kamu yang perlu berubah, thank you banget semuanya, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, bilda komentar, 왜 apa yang red desire, tak? . Terima kasih telah menonton!